Politektik Pariwisata NHI Kota Bandung Politektik Pariwisata NHI Bandung menggelar diskusi panel sebagai penutup rangkaian kegiatan Stadium General bagi mahasiswa baru Politek Par NHI Bandung Jumat Sore. Dalam diskusi kali ini, Politektik Pariwisata NHI mendatangkan aras sumber Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI D.D. Yusuf Majan Effendi dan Kapolda Jabar yang diwakil oleh Direktur Pengemanan Objek Vital. Direktur Politeknik Pariwisata NHI Andar dan Opa Elgu Tomberharap dengan diskusi ini para mahasiswa NHI dapat mengenal dan memahami segala macam permasalahan pariwisata yang terjadi pasca pandemi COVID-19. Ya, karena kita sengaja memang kita mengundang Pak Dede sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR karena komitmen konsensisi beliau untuk membangkan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga itu mampu untuk ditularkan kepada para mahasiswa kita sebagai future leader bagi pariwisata Indonesia ke depan. Dan untuk Polda tentunya karena kami mempunyai jiwa yang sama, jiwa pelayanan. Kami kemarin sempat juga mengirimkan para mahasiswa kita yang baru ke SPM Polda 2 malam 3 hari. Dimana kita melihat bukan hanya kepada faktor pelayanan tetapi juga kepada disiplin, sikap dan profesi. Itu yang kita lakukan dengan Polda Jawa Barat. Terima kasih. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan guna memulihkan kembali sektor pariwisata yang sempat terperuk selama pandemi COVID-19. Kita tidak berbicara COVID-nya dulu, tapi kita mempersiapkan apakah kita akan begini-begini saja dengan cara kita hanya istilahnya yang menjual keindahan alam, menjual keindahan kuliner atau tempat baru. Atau kita mempersiapkan sumber daya manusianya, sumber daya manusianya, kebijakannya, aturan mainnya, ataupun juga yang disebut dengan fasilitas-fasilitas yang dalam tanda kutip tadi adalah pro kepada sektor pariwisata. Nah hari ini kita tadi diskusi, kita ngobrol dengan anak-anak, ya mungkin kita kelihatannya kita lucu-lucuan, tapi esensinya adalah kita memberikan message bahwa pariwisata ini tidak boleh dianggap enteng karena menghasilkan devisa yang termasuk tiga besar di Indonesia. Termasuk juga kalau kita berbicara Jawa Barat, mungkin PAD kita banyak dari BPNKB, dari BPM. Diskusi panel ini merupakan penutup perangkaian Stadium General yang dilaksanakan sejak Senin 8 Agustus hingga Jumat 12 Agustus 2022.